Di tengah gempuran bakso-bakso kekinian, bakso jadul ini justru spesial di Temanggung. Kenalin Femmes, ini bakso ulek yang legendaris dari kota Tembakau. Tanpa dilengkapi mie kuning, bihun, saus tomat, ataupun sambal, bakso yang satu ini emang anti-mainstream. Kuahnya encer dengan bakso bulat ukuran standar. Terus, apa dong yang bikin spesial? Ini loh bedanya, bakso disandingkan dengan ulekan cabai rawit di dalam mangkok tuh Femmes. Nikmatnya nagih banget. Alasan inilah disebut dengan nama bakso ulek. Untuk mempertahankan rasa dan aroma bakso yang khas, cabai rawit langsung diulek di dalam mangkok. Katanya kalau diulek pada tempat yang berbeda, bisa mengubah cita rasanya. Dalam setiap porsi isinya 4-5 butir bakso sapi, ditemani potongan ketupat dan tahu goreng. Kalau kalian kepengen bakso tahu atau bakso ketupat aja, bisa kok. Oh iya, kuah bakso disini juga jadi kunci kelezatannya. Rasanya ringan banget Femmes. Berasal dari kaldu hasil rebusan bakso tanpa tambahan kaldu daging sapi. Gurinya gak berlebihan, gak bikin enak dan seger banget belidah. Gak heran, bakso ulek ini tetap diminati dan bikin jatuh hati. Sudah sejak tahun 60-an dulu, bakso ulek ini mulai eksis menghibur perut warga temanggung. Meski sajian bakso sederhana, sampai sekarang tetap jadi idola kok. Dalam sehari Femmes, sekitar 300-an porsi bakso terjual habis. Kalau pas akhir pekan, pengunjung bisa lebih banyak. Awalnya sih Femmes, ide usaha bakso lombok ulek khas temanggung ini terinspirasi dari usaha sejenis yang diritis oleh warga negara Indonesia keturunan China yang tinggal di temanggung. Resep dan racikan khas bakso lombok ulek ini asli warisan keluarga. Kalau mau coba, boleh kok. Untuk pelopor bakso lombok ulek khas dari temanggung, lokasinya gak jauh-jauh dari pusat kota. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, kota temanggung, Jawa Tengah. Soal harga, dijamin deh, bersahabat banget sama kantong. Mau bakso komplit, bakso ketupat, atau bakso tahu, harganya cuma 14.000 rupiah semangkoknya. Mau cabainya cuma sebiji atau cabai sekilo, harganya juga sama kok. Asal kalian kuat menanggung pedasnya.